Intro Saya juga bisa menyalahkan anak saya sampai dia jadi dokter juga Terus saya juga ya hidupan saya Alhamdulillah serba pas-pasan Jadi pas pengen beli mobil ada Pas mau beli baju juga ada Pas-pasannya sebetulnya Itu pun juga dari kentang Begitulah ungkapan isi hati Pariono menyoal hasil yang didikmatinya dari usaha bertanam kentang Menurut petani asal Simpang, Cikajang Garut, Jawa Barat ini bertanam kentang sangat menjanjikan Pasalnya dari pengalaman Pariono tiap hektare penanaman rata-rata menghasilkan panen sebanyak 25 ton Dengan harga jual 6.000 rupiah per kilogram Maka omset usaha ini mencapai 150 juta rupiah Sedangkan modalnya hanya berkisar 80 sampai 100 juta rupiah per hektarnya Artinya kelapa bersih yang dikantongi mencapai 50 juta rupiah Alhamdulillah Hasilnya cukup Bukan sekedar cukup Mungkin sangat bagus Karena apa ya Saya dalam hal bertanam kentang Boleh katakan Dengan harga berapapun Isilahnya Secara umum saya tidak berkisar Saya dipercaya Bahkan untuk wilayah supermarket Jakarta hampir supplier tunggal Kebutuhan Jakarta kurang lebih kan sekitar ya antara 68 ton per bulan Tapi saya kan sudah men-supply 60 ton Varietas kentang yang di tanah Pariono memang bukan kentang granola atau kentang sayur Melainkan kentang atlantik Dari penapakan fisik Umbi kentang atlantik berbentuk lebih bulat Sedangkan granola agak memanjang Kadar airnya pun lebih sedikit ketimbang kentang granola Kentang yang umur tanamnya 100 hari ini Umumnya ditujukan sebagai bahan baku olahan seperti keripik Permintaan kentang atlantik semakin meninggi sejalan dengan bertubuhnya industri olahan kentang Selain itu, kentang atlantik juga laris manis di pasar-pasar modern Untuk memenuhi permintaan kentang atlantik Pria asal Amongan Jawa Timur ini bekerjasama dengan 20 orang petani kentang lain di Garut Total ada 20 hektare lahan yang dikelola oleh Pariono Sistem bagi hasil ia terapkan guna melanggengkan kerjasama saling menguntungkan tersebut Selain tekunan bekerja keras Menurut Pariono, kunci untuk meraih kesuksesan sepertinya adalah kejujuran Tim saya, ya itu tadi Kejujuran dan memberikan service yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!